Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sirina Muhammad Ala sirina Muhammad Ya Iwanan Awad Kami sekarang sedang berada Di daerah Minagapura Daerah Joglo Kompleks Minagapura Di tempatnya Ibu Aziza Siapakah Ibu Aziza? Ibu Aziza adalah putri Kempat dari Hamka Hamka adalah Profesor dokter Buya Hamka Haji Abdul Karim Amrullah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hadir alat Oke beliau adalah putri kelima ya Yang pertama Hisham Yang kedua Zaki Yang ketiga Rusdi Yang keempat Fahri Yang kelima Aziza Yang keenam Husnan Yang ketujuh Irfan ya Kemudian yang keelapan Aliyah Yang kesembilan Fatiha Yang sepuluh Hilmi Yang sebelas Afib Dan terakhir Sakib Subhanallah Dua belas Anaknya ya Sekarang Paling banyak Tiga tempat Oke Saya sedang berada di rumah Ibu Aziza Dan rumahnya enak sekali Rumahnya rumah Zaman dulu Tapi enak Humi Enak sekali Assalamualaikum Ibu Aziza Waalaikumsalam Ibu Aziza putri Kelima ya Dari Anak kelima Putri pertama Ibu manggil Bapak Hamka apa Ayah Ayah Ibu termasuk Anak manja apa Bagaimana Kenapa Anak yang manja apa bukan Enggak Karena kita banyak Bersudara Jadi enggak manja-manja Enggak Dan dulu itu kan Enggak ada pembantu Enggak ada apa Enggak ada pembantu Enggak Waktu ibu kecil Ibu tinggal di mana Kecilnya mungkin di Medan Dari Medan Terus pindah ke Padang Panjang Terus Masuk SD Padang Panjang Sebentar Terus sudah Masuklah Belanda Tahun 48 ya Kita ada Mengembara Jadi ibu SD Kampung Ibu SD di Padang Panjang Sebentar Kemudian pindah ke Jakarta Kesawar Besar SMP Muhammadiyah di Jalan Garuda Kemayoran ya SMA juga di Jalan Garuda Kemudian dibukul Apa Terapan-terapan itu ya Enggak Itu kuliahnya Kuliahnya ya Di UI Di UI Ada psikologi Dan lain-lain Kesan apa yang ibu paling Ingat dari Seorang Hamka Sebagai ayah Ayah itu lain Si orangnya Dia tuh ke anak perempuan lain Cara manggil anak perempuan Tuh gak sama dengan Cara memanggil Anak lagi-lagi Oh ibu dipanggil apa Sama ayah Ayah Hamkan Pokoknya lucu-lucu Malu jadinya Manis Sayang Cantik Bukan Namanya tapi Itu kan Dilucu-lucuin Oh gitu Nama Tapi lucu-lucu Ini yang tidak kita boleh Juga Umi ya Umi Istri dari Ayah Ayah Yaitu Ibu Siti Raham Ibu Siti Raham Apa yang ibu kenang Dari beliau Wah Umi itu luar biasa ya Dia tuh penyayang Dia tuh mengerti banget Bagaimana orang Kesusahan orang Bayangin ya Itu Ayah ada tamu Misalnya nih Satu contoh Datang orang Lihat pintu pagar kami Di belakang tuh Ada teras Belakang Jadi menghadap ke jalan Orang tuh masuk Ayah ada tamu Orang tuh datang Lain wajahnya Umi bilang Manggil aku kan Ica Coba bawa orang itu Belakang Ambilkan nasi Kasih teh panas manis Suruh dia makan Udah Orang tuh Pak makan dulu ya Pak Ini teh panas manis Bapak makan dulu deh Udah selesai Ayah tamunya pulang Itu orang Kita suruh ke ayah Dia tanya sama Umi Umi udah malam Kenapa sih Umi Nggak lihat Kau nggak lihat katanya Jalannya gontai Tampangnya lesu Mungkin dia tuh Sangat susah Dan nggak bisa Nelan nasi dari kemarin Kata Umi Kalau perutnya berisi Terbuka nanti Fikirannya untuk Ngomong sama ayah Untuk bicara sama ayah Itu waktu dimana itu Di ini Di Raden Patah Oh Raden Patah Iya Di Kebayoran Kebayoran Itu Umi Itu Raden Patah kan Sekarang daerah elit Daerah mahal itu Dari dulu juga udah Daerah mahal Daerah mahal ya Habis perayaan di istana Tinggal di mana Ayah bilang masih menumpang Di rumah Orang Arab Di Isra Besar Oh Ini kita buka Kota baru Kebayoran katanya Di ada masjid Nanti Saya tunjukkan tanah Untuk Untuk Uyamka Dibilang gitu Kasih lah Tanah di depan Memadap ke masjid Ayah bangun Pelan-pelan 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 Sampai selesai Sampai sekarang Masih ada Gak udah lama Dijual Ayah meninggal Kita jual Habis siapa yang mau ngurusin Rumahnya Dan itu kan Kita udah punya rumah Masing-masing Itu yang depan Menghadap ke masjid Nomor dua Dari pinggir Kalau kedekatan ayah Dengan Soekarno Sejauh mana Itu saya gak tau Pokoknya dia temenan aja Dari muda Dengan Pak Uycin Hin Uycin Hin Ayah ada tuh fotonya Karem Uy Iya Karem Uy Ada fotonya ya Di kantor masjid Uy itu Foto dia bertiga Dan waktu Soekarno wafat Kan dia minta Disolatkan semalah Itu ucapan dari Soekarno Soekarno sendiri Gimana Kapan dikatakan itu Sebelum dia wafat Oh dia berpesan gitu Berpesan Udah-udah Udah ini Udah-udah Menunggu Saat-saatnya Sekarang tol maut Dia bilang Saya ingin Yang imam Salat dan azah Saya hamka Terus meninggal Kita kan dengar radio Ayah udah pergi Datang orang menjeput Ayah waktu lagi Di RRI barangkali ya Enggak Di rumah Di rumah Dia mendengar radio Dengar radio Ayah udah berangkat Datang orang menjeput Kita bilang Ayah udah berangkat Berangkat kemana tuh Ke tempat Soekarno Jadi dia tuh temen Temen gitu Politik mulai lagi Urusannya Gitu ayah Waktu ayah di penjara Ibu Azizah Sampai besuk Oh saya yang Bulak-balik tiap bulan Di penjara mana tuh Bukan di penjara Jadi ditaruh Di tempat-tempat dingin Karena dia Punya penyakit asma Oh Asma di tempat dingin Bukan malah tambah kambuh Iya Di punca Di punca Di sekabumi Oh jadi bukan di penjara Bukan Bukan Jadi di rumah gitu ya Di rumah Jadi di jaga Jadi saya Tiap bulan Ke kantor polisi Blok M tuh Minta surat Untuk lihat ayah Kita pergi Nengok ayah rame-rame Seti kali sebulan Tepatnya dimana bu Tepatnya tuh Ganti-ganti Cuma yang saya gak lupa Sesudah ayah pulang Itu polisi-polisi Yang menjaga ayah Yang Itu orang muslimi Itu ternyata Semua dipukulin Orang-orang muslimi Yang ditahan Orang muslimi Ayah kan muslimi Itu ternyata Semua dipukulin Kecuali ayah Dengan panasir Gak bisa Jadi Gak bisanya Itu bukan apa-apa Sesudah ayah Di rumah Itu Algojo-algojo Itu datang Satu-satu Cerita Yang pertama Ayah tuh udah disuruh Buka baju Tinggal Cerana dalam Mau disiksa Toto toko pintu Dia keluar Gak balik-balik Sampai sore Kedinginan lah Jadi yang kedua Juga gitu Persis Ternyata Waktu dia datang Ke rumah Ayah udah dibebas Yang pertama Cerita Begitu dia mau Menyiksa ayah Itu bawa Pentungan Dua Menyiksa ayah Pintu di toko Orang bisik-bisik Istrinya Pulang dari pasar Nek Delman Ketekuk Kaki kuda Dua-duanya Jatuh Tunggang langgang Masuk rumah sakit Yang kedua Anaknya Keserempet ya Lain lagi Orangnya Luka Anaknya Laki-laki Naik sepeda Keserempet mobil Masuk rumah sakit Itu Dia datang ke rumah Cerita Coba Alasan pemerintah Memenjarakan ayah Apa waktu itu Karena Masyumi Mau makar Mau membunuh Soekarno Dianggap Di fitnahnya Iya fitnahnya Membunuh Soekarno Kan ada tuh Di buku Oke Ini buku si Hilmi Artawijaya Enggak Ini buku si Akbar Akbar kan Bacaannya begitu Oke Ini di Halaman 7 Bukunya Judulnya Artawijaya Kepengarangnya Belajar dari Partai Masyumi Rugi untungnya Perjuangan Harus dinilai Dengan rugi Untungnya Islam Prawoto Mangku Sasmito Di halaman 7 Pada tahun 1937 Penghinan terhadap Islam Tak hanya dilakukan Oleh para aktivis Zending Tetapi juga dilakukan oleh Para aktivis Nasionalis Sekular Majalah bangun Yang didanai oleh Kelompok Firmesan Yang dan dimotori oleh Seorang penganut Teosofi Siti Sumandari Menyerang pribadi Nabi Muhammad Dan melecehkan Islam Nasir dan kawan-kawan Yang bergabung Dalam komite Pembela Islam Kemudian melakukan Protes keras Dan menyebarkan Famplet secara terbuka Yang bersih seruan Dan ajakan untuk Membela Kehormatan Islam Subhanallah Famplet itu disebar ke masyarakat Agar kaum muslimin Apa namanya Bangkit dan sadar Bahwa ada upaya-upaya Pelecehan terhadap Kehormatan Islam Kaum muslimin Dan Nabi Muhammad Selalu salam Di beberapa tempat Seruan dalam Famplet tersebut Disambut dengan Rapat-rapat akbar Kaum muslimin Serta terbuka Di Batavia 18 Desember 1937 Rapat akbar Digelar Dan dihadiri Ribuan masa Umat Islam Jadi zaman dulu pun Sudah ada Seperti itu ya Ibu deg-degan gak bu Jadi Putri seorang hamka Kadang-kadang kan Ucapannya suka bertentangan ya Dengan Dengan pemerintah Seperti Yang salah-masalah Tidak boleh mengucapkan nata Itu bagaimana ceritanya Itu kan untuk Apa katanya toleransi Kata Pak Arto Jadi kita harus Sama-sama juga Gitu Ayah bilang Haram Keluarlah fatwa Mui kan Pak Arto marah Katanya ada orang yang datang Sini minta Supaya cabut fatwa itu Bukan ada orang datang Tiap hari Bergantian Tiap hari orang datang Tiap hari Ganti-gantian Berganti Supaya mencabut Fatwa itu Itu orang yang datang Dari mana saja mereka Ya Itu yang disuruh Yang ayah-ayah kenal Ayah kenal baik Tapi ayah lalu Bagaimana sikapnya Tetap Tidak mau Akhirnya Jadi maunya apa Maunya meletakkan jabatan Dia bilang gitu Jadi mungkin itu Barangkali udah gak kuat Jantungnya ya Maksud rumah sakit Kamis Jumat pagi Minggu berikutnya Meninggal Yang mendirikan MUI siapa Ibu Waktu itu pemerintah minta Jadi rapatlah di rumah Pak Nasir Pak Safruddin Pak Daudberg Pak Pramoto ya Itu yang di rumah Pak Safruddin ya Itu seharian di rumah rapat Itu menyiapkan makan pagi Makan siang Makan malam Karena jadi waktu sholat Ke Al-Azhar Sholat Memuju ayah Supaya ayah mau Jadi ketua Gitu Ayah bilang mau Tapi gak mau menerima Fasilitas apapun Tidak mau menerima Fasilitas apapun Karena kalau dia terima Nanti tergigit lidahnya Tergigit lidahnya Itu ayah Tidak Digaji gak? Gak mau Gak mau digaji Gak mau dikasih mobil Gak mau Dia punya mobil sendiri Subhanallah Jadi Fatmahnya apa saja Yang ibu ingat? Itulah Yang hebat itu Natal Tidak boleh mengucapkan Selamat Natal Dan katanya Kita kan harus Ikutan meriah Memeriahkan juga Tapi Tetap ayah tidak mau Tetap tidak mau Kalau hutbah-hutbah Di berbagai tempat Ibu Aziza Suka ikut gak? Enggak Enggak Di rumah saja Yang suka ikut Siapa biasanya? Bang Rusdi Bang Rusdi Nah bagaimana ibu Sejarah berdirinya Masjid Alhajar Kembayoran baru? Oh itu kan pemerintah Yang bangun pemerintah Iya pemerintah Nanti Presiden Soekarno Bilang ke wali kota Belum gebur Pak Samsur Rizal Orang Masyumi Ini sebentar lagi Jakarta sempit Tolong fikirkan Kota satelit Carilah Katanya Mesti ada Pusat olahraga Gitu Jadi di Senayan itu Untuk pusat olahraga Satu kampung Waktu itu Tebet masih hutan Dipindahkanlah Ke Tebet Ke Tebet Orangnya Jadi untuk pusat olahraga Kebayoran Ini Mulai dibangun Karena itu kota baru Orang bikinlah rumah-rumah mewah Rumah-rumah hebat-hebat Gitu Ceritanya Jadi Presiden kan bilang Harus ada masjid Harus ada Gereja Gereja Blok M kan Karena orang Masyumi Diambillah Di tengah-tengah Kebayoran Tanah luas Untuk masjid Gitu Kemudian Masjid Al-Hazhar Itu kan undak-undakannya Tinggi tuh Iya Katanya Amka pernah Terpleset ya Terpleset Nanti saya Kasih lihat kotonya Terpleset ayah Jatuh Patah kakinya Terus apa yang direkena oleh Umi Umi Ketukang besi Waktu itu di Bundaran Senayan Ada tukang besi Di dekat masjid Ada masjid tuh Kegi ke situ Tolong kasih besi Pinggir Kiri kanan Tangga Supaya jangan ada lagi Yang jatuh Subhanallah Umi Umi Juga suka ini juga Memberi pidato gak Umi Enggak pernah Enggak pernah Pernah disuruh orang pidato Terus apa Saya gak bisa pidato Saya bisanya cuman Mengurus orang yang pidato Saya gak bisa pidato Saya bisanya hanya Mengurus orang yang pidato Nah Ayah Hamka ini kan Banyak sekali ya Karya-karya bukunya Banyak Maksirkan Al-Quran Tulis tangan Itu Kalau gak salah Tiga koper Besar Kita bawa pulang Karena tulis tangan Dari waktu dia dibebaskan Itu yang menyalin itu Abang Zaki Jadi Abang Zaki Habis salat isa Kerja Sampai subuh Menyalin Disalin Di dalam bentuk ketikan Dari ketika Abang Zaki Kemudian yang pertama Azan Di Mesir Al-Azhar Siapa Ayahnya dia Ayahnya Irma Manjat dia ke menara Di Azan Ya Sekarang terlumatnya Azan kan Azan di menara itu ya Oh orang protes tuh Keliling Katanya berisik Mengganggu ketentraman Begini-begini Ayah bilang Tuan-tuan Dulu kan tuan-tuan Tuan-tuan Kalau merasa terganggu Jauhi masjid Masjid yang kan berhenti Azan sampai kapanpun Menjauh dari masjid Waktu itu kan malajar Sempat belum ada listrik kan Oh iya Waktu pertama dibangun Belum ada listrik Begitu ada listrik Ayahnya manjat ke menara Mas SMA waktu itu Mas SMA Oh waktu sekolah Mula-mula sekolah Bukan main Orang mencuma Ayah Masa di masjid Ada sekolah Begini-begini Macam-macam Ayah bilang Selama ini di gereja Ada sekolah Kalian bilang Jadi pertama kali Di masjid ada sekolah Pertama kali Al-Azhar Jadi gini Kan diresmikan SMA Presiden Soekarno Masjid Agung Kebayoran Beberapa bulan kemudian Datang Rektor Al-Azhar Dari Cairo Sheikh Muhammad Saltut Namanya Ini kan Keliling masjid itu dulu Perumahan-perumahan liar Lalu dia naik ke atas Dia bilang sama Ayah Masjidnya kokoh Tanahnya luas Tolong ramaikan siang malam Caranya bikin sekolah Kalau bisa dari dasar Sampai perguruan tinggi Ayah bilang Insya Allah Waktu itu Ibu-ibu pengajian Rabu Udah ada Jadi Umi dengan Ibu Anwar Cokro Minoto Inilah Sama Ibu-ibu pengajian Bikinlah TK di aula Itu yang masuk Yang jadi itu tuh Muridnya ya Anak pemulung Anak kuli Anak pembang Begitulah Jadi yang jadi guru Di umum kan Di pengajian Ibu-ibu yang ada kerabatnya Atau anak Atau siapapun Yang jadi guru Tolong dipindahkan kemari Ngajar disini Kata Pak Ibu Anwar Nah dimana ada gajinya Gajinya dari dompet Ibu-ibu pengajian Kumpulkan Lalu Umi bilang Ini terlalu sedikit Bagaimana kalau kita Tambah dengan beras Jadi bawa beras Dari rumah Untuk guru Nah orang menteng Sedaka apa belum ada Oh sedaka belum ada Belum ada Jadi dengar di Al-Azhar Bikin sekolah TK Menteng gak mau kalah Oh bukan Di Apa Di Hang tua itu rumahnya Oh apa ya Lupa namanya Dia Pujuklah orang menteng Supaya masuk Di Al-Azhar Jadi nyumbang Satu kelas Satu kelas Satu kelas Oh gitu Orang-orang menteng Lalu Kedekatan Ibu dengan Fatmawati Istri Alam Soekarno Sejauh mana Oh Itu kan dia teman Umi Temannya sama Umi Saya kan waktu itu Masih sekolah Dalam zaman dulu Ibu-ibu itu Kalau sore Suka tamu-tamuan Minum teh Ngobrol Pindah dari rumah Ke rumah Kadang-kadang Dia minum teh Ke rumah Kadang-kadang Umi yang kesana Dia dekatnya Mau Umi Di Jalan Sriwijaya Di Jalan Sriwijaya Jadi itu Jemaah Subuh Al-Azhar Kalau kelazhar Naik apa? Naik beca Naik beca? Mulut pertama Ibu Fatmawati Baca Quran Ayah yang Tausiyah Ditutup sama Soekarno Hebat Ibu Fatmawati Orang saleh Dituduh orang lah dia Murtad Heboh orang Gak dijawab Gak apa Dia diem Datang lah ya Sama ayahnya Pak Asandin Ayahnya kan Asandin Betul Betul Sama Ibu Titi Subiakto Istri Kasal Iya Pergi umroh Transit di Singapura Habis tahajud Dia bilang sama Ibu Titi Nanti kalau saya tertidur Tolong bangunkan subuh Subuh dibangunkan Tapi gak bangun Oh jadi meninggalnya Bupannya di Singapura ya? Aduh Kan main deh Orang Kan main Rame Di makam kan dikaret Di karet Itu ayah pidato Di makam Menangis orang Hebatnya itu orang Subhanallah Orang sole Cantik sole Iwan Anawat Kami masih berada Di tempatnya Ibu Aziza Binti Hamka Beliau lah Adalah putri kelima Dari Buya Hamka Beliau banyak bercerita Tentang Masa Kecil Hamka Baik nanti kami Kita akan dengarkan lagi Cerita-cerita berikutnya Bersama Ibu Aziza Binti Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah Baik Selain ini ya Terima kasih Radio Silaturahim dan Rasil TV, kami masih berada di tempatnya Ibu Aziza, beliau adalah putri kelima dari Buya Hamka. Yang pertama adalah Hisham, yang kedua Zaki, yang ketiga Rusdi, yang keempat Fahri, yang kelima Aziza, tempat di mana kami sedang berada di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada Husna, ada Irfan, ada Aliyah, ada Fathia, ada Hilmi, Afif, dan Syakib terakhir nih, yang ke dua belas. Ini kami bacakan detik-detik terakhir dari Hamka ya. Oh, mana maksudnya? Meninggalnya Hamka, setelah mengundurkan diri dari Jabatan Ketua MUI, Kesehatan Hamka menurun atas anjuran dokter Karmen Bratawijaya. Karnen, Karnen. Oh, Karnen, maaf, Karnen Bratawijaya. Dokter keluarga itu diopnama di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada tanggal 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan. Pada hari keempat dirawat, dia sempat menunaikan sholat duha dengan bantuan putrinya Aziza untuk bertahayangum. Siangnya beberapa dokter datang memeriksa kondisinya dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru, dan sarap sentralnya sudah tidak berfungsi lagi dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Dan pada pukul 10 pagi, keesokan harinya, anak-anaknya disepakat untuk mencabut alat pacu jantung dan HAMKA mengembuskan nafas terakhirnya tidak lama setelah itu. HAMKA meninggal pada dunia pada hari Jumat 24 Juli 1981, pukul 10, lewat 37 menit, dalam usia 73 tahun. Zenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fata 3. Antara pelayat yang hadir untuk memberi forumantara adalah Presiden Soeharto, kemudian Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim, dan serta Menteri Perhubungan Azwar Anas, Menteri Agama juga sekutu tadi. Bagaimana suasana duka waktu itu, Ibu? Tidak tahulah. Orang ramai bukan main. Tekan jalan ditutup. Jadi, jenazah ayah itu waktu mau disalatkan, tidak dikotong orang begini. Oh, tidak dikotong? Jadi di? Tidak. Di atas orang. Karena sangking banyaknya orang. Di tanah pusir waktu itu? Ibu mendapat kabarnya kapan? Kami nunggu, kan? Oh, nunggu di rumah sakit. Dari siang, dari hari Kamis itu, kita ada di rumah sakit. Nunggu. Dari koma, kan? Nasehat apa yang Ibu paling ingat dari ayah Anda, Hamka? Ayah nggak pernah nasihat-nasihat, deh. Kayaknya gitu. Ayah itu kan orangnya, gimana ya? Datar aja, lucu. Suka ucap, bergurau-gurau gitu ya? Bergurau. Kalau Umi memang ada nasihat. Kalau Umi, sebelum meninggal, Umi manggil aku itu Icah. Icah, katanya. Pandai-pandailah kau bercermin. Kalau pandai kau bercermin, selamat hidupmu dunia akhirat. Tuh, nasihat Umi sebelum meninggal. Satu lagi, nanti jangan bertambahnya umur kau. Umi meninggal umur 5-7. Berarti saya kan masih punya anak kecil yang digendong. Dengan bertambahnya umur kau nanti, katanya, banyak yang terasa. Di badan, di pikiran, di perasaan. Macam-macam. Tapi, katanya, berdandan cantik-cantik, pakai baju elok. Tinggalkan semua rasa di rumah, kunci pintu, pergi ke tempat rame. Maksudnya ke masjid, ke pengajian gitu kan. Bermuka manis ke orang. Senyum semua orang. Tegur orang, katanya Umi. Umi bilang itu. Ingat, jangan sombong. Yang hamka itu ayah kamu. Gak ada urusan sama kamu. Umi itu. Sebelum meninggal. Pernah kita lagi ngumpul-ngumpul di atas masjid. Nunggu sholat. Ada seorang ibu bilang. Umi itu tadi, berkali gak punya otak. Lihat tuh, katanya, kerjanya senyum sana. Ketama kemarin. Bisa diam aja. Tampak mungkin gak punya perasaan. Gak punya otak. Lihat tuh, katanya, gak pernah kita lihat dia merengut. Gak pernah kita lihat dia marah. Saya ingin berkali cerita bagaimana waktu itu Ayah Anda Hamka, Naya Haji. Naya Haji yang kapan tuh? Yang pertama kali. Oh, itu kan bilang. Dia kepengen. Ayah itu kan orangnya gak bisa diem ya. Gak mau sekolah. Gak mau sekolah. Gak mau sekolah. Jadi ayahnya itu marah aja. Gak mau sekolahnya itu SD, SMP, apa SMA? Waktu itu kan, apa ya, sekolah zaman Belanda. Mulo. Tahun berapa itu? Tahun berapa, 20-an ya? Jadi, dia lari dulu ke Jogja. Lari ke Jogja, ketemu sama Pak Anwar Cukarunoto. Gak salah. Dia disitu. Lalu udah puas, dia pulang. Tapi gak berani ke kampung. Dia ke Medan. Lalu, udah gitu. Pulang lah dia. Tapi, gimana ya? Mau sekolah, tapi di Sumatera Tawali, Pedang Panjang. Nah, disitu. Sekolah dia disitu. Ya, Sumatera Tawali, Pedang Panjang. Masih ada sampai sekarang kan? Masih ya. Itu yang bikin kan ayahnya. Lalu, mikir-mikir lagi. Katanya kepengen ke Mekah. Bilang sama neneknya. Saya pengen haji. Tapi nenek gak punya duit. Ambil itulah. Kapas. Kapas. Dijual. Dijual. Ya, di pekarangan rumah. Buat ongkos ke Medan. Di Medan, dia bilang sama famili-famili, pedagang-pedagang. Dia mau pergi pengen-pengen haji. Iuran orang. Terkumpul lah. Untuk teket pulang pergi. Naik kapal laut. Itu makan gak dipikirin. Sampai di sana, untuk makan dia kerja. Dipercetakan, kalau gak salah. Jadi, untuk menghemat duit. Makan siangnya, dia masuk menyelinap ke perpustakaan. Yang punya percetakan. Dia membaca di situ. Apapun dia baca. Kayak itu. Kayak itulah. Bayangnya kan suka membaca. Yang pada suatu hari, dikiri-kiri. Yang punya bilang, Malik, ngapain kamu di sini? Membaca apa? Katanya. Kalau kamu suka membaca, silahkan. Apapun kamu baca. Silahkan. Ya, seperti ikan dicemburkan ke kair. Emang senang membaca ya? Emang senang membaca. Begitulah. Buku-bukunya pasti literaturnya bahasa Arab semua waktu itu. Iya lah. Iya lah. Kan dia belajar bahasa Arabnya sama bapaknya, sama ayahnya. Ya gitu. Akhirnya udah haji pulang. Pulang, dia di Medan lagi. Gak berani pulang kampung. Karena? Takut. Sama ayahnya. Jadi adik ayahnya, Muhammad Yusuf Amrullah. Jadi ayahnya kan Abdul Karim kan? Muhammad Yusuf Amrullah. Adik ayahnya ke Medan. Di jeput. Ayah pulang katanya. Ayah kau suruh pulang. Dia pulang. Tapi dengan takut. Jadi ayahnya begitu lihat dia menangis. Kenapa gak bilang? Kalau bilang kan bisa. Katanya begini-gini. Terus dibawa ke tempat ayahnya. Nambu Amrullah. Abdul Karim itu dia punya satu bangunan. Perpustakaan. Semacam perpustakaan. Masih bagus kok sekarang. Kesitu dia suruh pilih jubah yang terbagus. Hari itu waktu itu hari Jumat pagi. Tapi pilih pakai katanya. Lalu dia hiringkan. Di hiringkannya ke masjid. Disuruh khutbah. Itu cerita ayah. Itu khutbah pertama kali atau bukan? Apanya? Pertama kali. Khutbah. Mungkin, mungkin. Ayah cerita gitu. Jadi disuruh khutbah katanya. Sudah. Baik. Lalu ini. Ketemu sama. Ini masih family gitu kan. Namanya Pak Endah Sultan. Dia bilang begini. Oh enggak sama ini. Kan ayahnya sama ibunya itu cerai kan. Cerai. Jadi ayahnya itu nikah lagi. Ibunya juga nikah lagi. Safiyah ya. Nama ayahnya. Rupanya di jalan ketemu sama nenek Safiyah. Dia bilang. Ya katanya. Jeput menantumu katanya. Disitu di rumah itu. Maksudnya ibu saya. Gitu caranya. Jeput ketanya melantumu. Ketanya bawa ke rumah. Dia bilang gitu. Maksudnya ibu saya kan. Jadi gitu caranya. Itu memang orangnya baik banget. Dia. Strength ya. Kalau Amka sendiri. Keturunan leurunan dari mana? Betul enggak dari Gujarat? Iya katanya. Katanya. Kan. Ayah. Abdul Malik. Abdul Karim. Amrullah. Amrullah. Terus. Abdullah Saleh. Abdullah Arif. Abdullah Arif itu yang dari Gujarat ya. Yang enam. Tujuh. Itu dia kan berdakwah. Bersisir. Dari Aceh. Sampai Pariyaman. Terus dia naik ke Agam. Dia berdakwah. Itu katanya. Dalam buku saya baca begitu. Yang ada hubungannya dengan di Penugora sama Ibang Bonjol siapa ini? Enggak ada. Enggak. Enggak ada. Mungkin teman-temannya aja kali ya. Teman-temannya ya? Oke. Jadi selama kiprahnya Ayah Anda Amkan, Ibu sudah berada aja kemana saja? Ibu enggak kemana-mana. Amma Umi aja di rumah. Yang suka diajak siapa? Abang Rusdi. Maksudnya laki-laki ya? Siapa menurunkan menjadi toko agama? Agak-agak sedikit itu si Afif kayaknya. Afif ya? Kayak kelihatannya. Terus Umi pernah juga mau nyarankan untuk membuat mimbar. Di mana itu? Oh, gini belum ada mimbar di Al-Azhar. Jadi pergi di bawah Ayah ke daerah Jawa Timur. Lupa saya di mana. Dia lihat mimbar masjid bagus. Dia bilang sama pengurus masjid, tolong buatkan gambar mimbar ini. Selengkap-lengkapnya. Nanti kasih saya. Ya, masjid depan rumah belum ada mimbar. Jadi bawa ke gelodok. Kita punya kenalan orang Cina, tukang kayu namanya si Aseng. Aseng bisa bikin seperti ini. Mudah-mudahan bisa, Bu. Tolong carikan jati yang terbagus, yang terbaik. Dia punya gudang, gak jati gelodongan gitu. Cari. Yang ini, Bu. Dia memang bikin. Jadi kalau Ayah gak pakai mobil, Umi ke gelodok. Ke tempat si Aseng. Meriksa. Gitu. Dulu kan gak macet. Gak macet kan, Dua? Udah selesai. Itu lepas-lepas. Dijeputnya Umi ke rumah. Lihat di masjid. Sampai sekarang masih ada gak? Nah, itu yang dipakai sekarang. Kan bagus. Bagus sekali kan. Kalau kaligrafi, itu bagaimana ceritanya? Nah, Umi juga tuh punya kerjaan. Diundang oleh seorang pejabat. Lupa saya. Pejabat apa? Entah kepala polisi kota Medan. Entah apa. Lupa. Jadi, dulu kan undangan pejabat bukan di hotel. Jadi? Di rumah. Yang mengundang? Yang mengundang. Oh, di rumah pejabat yang mengundang. Iya, zaman dulu begitu. Jadi lebih akrab kan. Iya kan? Jadi di samping rumahnya ada musholat. Sholat di situ. Ada kaligrafi. Umi tanya sama Bapak. Siapa yang buat ini? Ada Umi. Kenapa? Saya ingin masjid depan rumah pakai kaligrafi seperti ini. Iya, nanti saya suruh dia datang. Umi bilanglah, datang Pak Azhari. Pak Azhari. Datang dia ke situ. Umi banyak. Mau Pak ke Jakarta. Saya ingin masjid depan rumah saya pakai kaligrafi seperti ini. Iya, Umi katanya. Jadi dibawa lah. Dengan anaknya. Kausar. Mungkin yang sekarang di Uwin. Di Uwin ke Kausar. Dibawa sama anaknya. Ke Jakarta sama Umi. Umi bilang sama orang masjid. Tolong siapkan suatu tempat untuk Bapak ini istirahat. Gitu. Jadi sementara. Makan sama kita. Si Irvan tuh yang suka ngantarkan makanan. Makan siang, makan pagi, makan malam. Si Irvan. Ya gitu ceritanya. Dibuatlah tuh kaligrafi sampai selesai. Hebat ya. Teman-temannya dari Ibu Yaamka siapa menurut Ibu? Yang mana? Yang paling dekat. Teman-temannya Ibu Yaamka. Kayaknya ayah semua tuh dekat sama dia. Nggak ada yang paling dekat nggak. Semua dekat. Nasional maupun internasional ya? Iya. Kalau datang biasanya kemana? Ke rumah? Ke rumah. Ke Raden Patah. Sampai malam nggak? Biasanya nggak. Nggak sampai malam. Pokoknya ayah kalau udah malam nggak mau lagi. Capek lah dia. Nggak mau lagi dia. Pokoknya sampai asar aja. Amka ini kan peninggalnya banyak ya. Buku-buku dan lain-lain ya. Kaset-kaset. Itu... Anda kasetnya entah kemana hilang. Habis dipinjam orang nggak dikembalikan. Dipinjam nggak dikembalikan. Sayang sekali ya. Jadi kaset pun nggak ada satupun pendokumentasi? Kayaknya dulu saya banyak Pak. Tapi dipinjam orang nggak dikembalikan. Banyak. Masih RRI itu ya? Iya. Kan kalau RRI datang ke rumah tiap hari. Oh jadi ayah Anda tidak pergi ke RRI ya? Enggak. Datang ke rumah. Kan kalau adik-adik udah pergi sekolah udah sepi rumah. Jam-jam 9, jam 10 gitu. Udah. Jadwanya ayah Anda apa saja sih dari subuh? Subuh ke masjid tentu ya. Subuh. Terus pengajian di mana masjid juga? Iya istirahat sebentar. Nanti habis sarapan mandi. Boleh deh dia. Entah ke Departemen Agama. Entah ke Departemen Penerangan. Kayaknya banyak lah. Sampai jam berapa tuh biasanya? Kok dia makan siang di rumah? Ayah tuh nggak pernah. Orang rapat. Ngajak makan ke restoran. Nggak mau dia. Ke rumah aja katanya. Coba. Rapat di TVRI. Ayo boyah kita makan ke restoran. Nggak mau. Ayo kita ke rumah aja. Oh. Itu. Umi itu masak. Abang Zaki sama Abang Rusdi. Kalau besok mau puasa. Pagi ini motong kambing satu. Oh gitu. Karena nanti orang mau terawih mampir kan. Umi udah nyiap kan tuh. Siapannya. Ayah tuh sukanya. Dan Umi emang. Kalau besok mau lebaran. Abang Zaki sama Abang Rusdi. Motong kambingnya dua. Coba. Orang habis sholat tuh ke rumah. Jadi hebatnya lagi. Pembantu-pembantu yang lama. Yang nggak pulang lebaran itu datang. Malah kita kelebihan pembantu kadang-kadang. Oh gitu ya. Yang biasa nyuci piring. Biasa bersih rumah. Datang. Sampai enam orang. Malah kadang-kadang kelebihan. Udah. Ayahnya suka bawa oleh-oleh nggak dari perugian dari mana-mana? Bawa untuk anak perempuan. Hanya untuk anak perempuan. Dan dia tuh kami bertiga. Ayah tau suka aja kita tuh apa. Warna kita apa. Ayah tau. Yang sukanya kita apa. Ayah tau. Ayah suka meraihkan ulang tahun anaknya. Anaknya nggak? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Termasuk ayah juga nggak pernah. Nggak pernah. Si Iqbal. Cucu. Sama pernah tanya. Kan kalau di Al-Azhar itu. Anak-anak ulang tahun hebat. Iya kan? Satu kelas. Satu kelas itu. Konya rome. Kalau di Al-Azhar. Dia tanya. Manggilnya Andung. Andung kenapa sih? Aku nggak pernah diulang tahunin. Kenapa? Jadi waktu itu tempat tidur. Tempat tidur gini kan. Lalu saya taruh guling. Begini. Saya bilang. Kita lahir di sini. Sekarang kita lagi jalan kemari. Di sini umur kita bertambah. Tapi di sini usia kita berkurang. Si Iqbal tuh. Terus. Jalan terus. Jadi umur tetap tambah. Usia tetap berkurang. Sampai di sini. Kalau kita jadi orang soleh. Baik hati. Taat sama Allah. Kita ketemu Allah. Dia mau teka waktu itu. Jadi kalau kita pereman. Kita nakal. Ketemunya neraka ya Andung? Dia bilang. Iya. Sekarang Andung tanya. Kalau orang tepuk tangan-tepuk tangan. Tiup lilin. Nyanyi panjang umurnya. Panjang umurnya. Itu orang pintar atau orang bodoh. Orang bodoh. Jadi nggak pernah. Saya tanya. Orang tepuk tangan-tepuk tangan. Nyanyi panjang umurnya. Panjang umurnya. Sedangkan. Sedangkan umur bertambah memang. Tapi usia kan berkurang. Itu orang pintar atau orang bodoh? Orang bodoh katanya. Jadi nggak pernah tuh. Kan ada karanya Hamkan yang di filmkan ya? Ada. Di Bahan Engkabah. Di Bahan Engkabah. Sama Pernyewit. Gimana Ibu Azizah sendiri? Puas nggak dengan hasil film itu? Ya gitu deh. Kayaknya bingung ya. Kayaknya bingung. Nggak seindah waktu di novelnya. Oh nggak seindah waktu. Bukan luar biasa itu. Sudah berapa novel yang dibuat oleh Hamkan? Film? Nggak. Nulisan? Novel? Novel. Van Der Weyk. Di Bahan Engkabah. Merantau ke Delhi. Iya kan? Banyak. Apa lagi? Eh banyak kok. Novel-novelnya. Ibu nggak coba nulis buku juga? Nggak. Nggak. Dulu waktu kecil katanya betul. Ayah Anda kan suang agar Anda nakal ya? Siapa? Hamka. Kan nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah? Nggak mau sekolah. Ayahnya marah. Terus Pak Tawik Irwan nyembrung ke empang katanya. Melarisa lalu disini. Ngambil ikan. Dimasuknya dalam kantong. Itu kan ada di buku. Iya di buku itu ya? Luar biasa. Yang nulis tentang Hamka dari puternya hanya harus disaja ya? Irfan itu. Oh iya Irfan ya? Irfan. Judulnya ayah. Kisah Bu Yamka. Masa muda, dewasa, menjadi ulama, sasrawan, politisi, kepala rumah tangga, sampai ajal menjemputnya. Ini ada cerita mengunjungi Lebanon. Setelah puas melihat-lihat, kami kembali ke Wismar. Rencananya setelah asar, kami akan menjajak mengunjungi Lebanon. Namun karena ayah lelah dan umi pun kurang sehat, aku saja yang pergi. Aku di antara tiga orang, satu anggota PPI, dua orang lainnya setelah pendutaan. Sebelumnya berangkat, aku pamit pada ayah. Ayah berpesan kepada aku agar bisa menjaga diri. Kita baru haji, hati-hati. Pesan ayah sambil menyerahkan paspor milikku. Lebanon letaknya di utara Suria, memiliki pantai yang berbatas dengan letak tengah. Ibu kota Lebanon, Beirut, terletak di tepi pantai. Beirut dijuluki sebagai Parisnya Timur Tengah. Kotanya sangat asri, pemerintahnya merupakan hasil kompromi politik dari kekuatan Kristen Maronit, Islam Sunni, Kelompok Siah, dan Kristen Dros. Sistem pemerintahan ini terbentuk setelah kemerdekaan Lebanon tahun 1993 dari Perancis, menetapkan bahwa Presiden haruslah dari Katolik Maronit, Perdana Menteri dari Islam Sunni, Ketua Perlemen Indonesia, dan Panglima Militer dari Kristen Dros. Jalan di Lebanon lebar-lebar. Hampir setiap persimbangan jalan, terdapat taman-taman yang ditumbuhi berbagai tanaman hias. Ini ditulis oleh Irfan Hamka Putra, keberapa kalau itu? Ketujuh ya? Aduh, adik sayang. Nah Ibu, suka aja ini gak, plesir gak apa, berdarma wisata gak, sekeluarga gitu? Enggak. Enggak pernah ya? Enggak pernah, gak sempat lah, harus ibu. Kalau lebaran gitu? Enggak, di rumah aja. Lebaran di rumah saja? Orang-orang yang datang? Orang datang. Tiga sampai empat hari itu penuh-penuh aja rumah. Oh, yang di... Yang ada yang patah ya? Kalau foto-foto keluarga apanya? Foto keluarga? Oh, saya punya foto, kalau gak salah ayah, waktu kakinya patah. Ini disini ada foto-fotonya, banyak sekali ya, di rumah Ibu Aziza ini. Ada satu-satu foto, di belakangnya ada tulisan, Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya? Ini artinya apa ini? Ibu mengerti gak maksudnya? Ibu mengerti gak maksudnya? Bisa. Jika langit hendak jatuh, bagaimanalah telunjuk bisa menahannya? Itu luar sekali, itu hebat sekali. Betapa doi biasa ya. Luar biasa itu. Jadi yang banyak memberi nasihat justru Umi ya dibandingkan ayah Anda ya? Ya, ayah sibuk, tapi Umi itu memang hebat. Umi ya? Hebat orangnya. Kalau, pernah gak sholat di rumah? Apa? Kalau hujan, kalian ke masjid, sholat di rumah. Di rumah. Oh, yang jadi imam, ayah Anda buka ya? Ibu rame-rame di rumah jadi makmum. Makmum. Sholat sama-sama. Nah, kalau penulisan apa, Tafsir Al-Azhar, itu dilakukan semua ketika ditahan ya? Sampai 30 jus. Ibu itu kalau besuh bawa sama abang Rifin, suami ibu yang almarhum, itu dikasihkan satu rim-satu rim kertas, kita bawa kertas. Dia belikan sekitar satu rim-satu rim. Yang mengetik siapa? Abang Zaki, udah pulang ayah. Yang mengetik abang Zaki. Abang Zaki kerjanya malam, dia gak bisa kerja siang. Jadi hamka itu bukan di penjara seperti penjara, tapi ditahan di rumah gitu ya? Tepat di rumah, tapi ya di kantor polisi lah. Tempat polisi. Sampai berapa lama itu di sana? Dua tahun, empat bulan ya? Dua tahun, empat bulan. Itu langsung tiap hari kerjanya nulis gitu ya? Iya, kalau enggak dibentak-bentak sih. Dibentak-bentak itu. Mau disiksa segala macam. Itu kan ibu bilang. Sesudah ayah ke rumah, itu yang mau nyiksa itu datang satu-satu ke rumah. Cerita apa yang mereka alami. Dia minta maaf atau apa? Iya, minta maaf. Minta maaf, datang ke rumah. Yang pertama, mau disiksa, udah bawa ini. Kan mau dipetungin itu. Jadi orang-orangnya sumi itu dipukulin. Ayah udah pakai cerita dalam aja. Datang ke rumah satu-satu. Yang pertama datang, dia mau nyiksa ayah. Toko pintu kan. Biar orang bisik-bisik, dia keluar, gak balik-balik sampai sore. Itu dia bilang, istrinya putih besar, naik delman, kecekuk, kaki kuda, tunggang langgang, masuk rumah sakit. Yang kedua, anaknya keserempet. Juga masuk rumah sakit. Pokoknya ada aja lah. Jadi ditahannya di mana aja? Di teman-teman dingin pokoknya. Di Cipanas ya? Iya, Cipanas. Di Megamendung ya. Di Megamendung. Pindah-pindah itu. Selalu dijaga itu, gak boleh keluar ya? Dijaga, jaga. Selalu. Di pintu itu dua, dua, polisi jaga. Makan minumnya bagaimana? Dikasih, makan minum. Makan minum, maka dikasih. Kalau ibu mau besok beliau, bagaimana caranya? Minta surat ke ini. Ke Mabak. Di kantor polisi, Blok M. Bolehnya berapa kali dalam sebulan? Sekali sebulan boleh. Sekali sebulan? Atau sekali dua bulan. Kapan untuk polisinya ngasih aja. Nah, waktu ayah Anda ditahan, kan perlu biaya untuk biaya hidup, makan, minum, bayar listrik, jalan rupa. Bagaimana itu? Nah, itulah. Saya itu gak ngerti, Umi. Bagaimana caranya, Umi. Waktu itu juga buku-buku ayah di daerah Medan apa-apa di mana? Dibakar-bakar ke PKI, kan? Dibakarin sama komunis. Jadi ada orang dari Padang datang, dia gak berani ngirim uang ayah pakai pos, takut. Takut. Jadi dia datang sendiri ngantarkan ke Umi. Itu, saya gak ngerti tuh. Umi itu bagaimana caranya dia berhematnya. Anak sepuluh loh. Anak sepuluh ya? Tetap bisa makan tiap hari ya? Tetap bisa makan tiap hari. Bisa sekolah juga ya? Anak-anak sekolahnya di mana? Apa di Al-Azhar semua? Oh enggak, Al-Azhar belum ada. Belum ada ya? Belum. Bisa di Muhammadiyah, Jaringan Rinda. Oh, Muhammadiyah. Sama Abang Fahri. Abang Rusdi sama Abang Zaki. Abang Zaki di Bandung. Abang Rusdi di Jogja. Abang Fahri. Tuhan Allah. Ibu suka baca gak buku-bukunya karya dari Ayah Anda Hamka? Dia gak tau aja ya. Gue punya satu kamar buku. Dibaca tuh ya? Iya. Itu yang lagi Ibu baca itu. Tentang Nambun. Ya, Iwan Anawad. Kami masih berada di tempatnya Ibu Aziza. Beliau adalah putri kelima dari Hamka. Tinggalnya di daerah Minagapura. Joglo. Joglo, Jakarta Barat. Rumahnya sangat adem sekali. Ya, kami juga ditemukan oleh cucunya Hamka yaitu Mbak Irma. Nah, kita isyarat dulu nanti selanjutnya kita kembali setelah yang berikut ini. Rasul TV Untuk Islam yang satu Rasil TV Untuk Islam yang satu Radio Silaturhaim dan Rasil TV Masih kita bincang-bincang Dengan Ibu Aziza Binti Hamka Putri kelima Dari Buya Hamka Juga ditemui oleh cucu Dari Hamka Yaitu Irma Irma adalah putri Anak dari putra keempat Hamka Yaitu Bapak Fahri Ibu Aziza kami ingin Ibu bisa Membacakan sebuah buku Ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka Barangkali mulai dari sini Sampai mana? Sampai yang tadi Ibu Saya ya Dari mulai Bagdad itu Dari mana? Di sini Perjalanan dari Bagdad ke Makkah Sungguh merupakan perjalanan maut yang sangat mengerikan Dikejar-kejar topan pasir yang sangat mengerikan Dalam kecepatan mobil 120 mil per jam Supir tertidur menghadapi air bah di gunung granit Sungguh betul-betul kami tertolong oleh kekuasaan Allah semata Allah lah yang menyelamatkan kami Dari ketiga merabah ayah tersebut Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Selesai syarat isya kami duduk-duduk di dalam masjid yang terang-benderang itu Ayah duduk di tengah dikelilingi oleh jemaah yang lain Aku bersendar di tiang dekat ayah Tiba-tiba saja ayah jatuh rebah ke lantai Kami sangat terkejut Semua mendekati ayah Tanpa memperdulikan laki-laki yang ada dekat ayah Umi langsung merebahkan kepala ayah di pangkuannya Tubuh ayah sangat dingin Tak ada peluh Seorang dokter haji mendekat dan memaksa ayah Tensi buya sangat rendah 60 per 70 Kita harus segera membawanya ke rumah sakit Kata dokter haji Aku menangis manggil-manggil ayah Ayah, ayah jangan mati Kata kul berulang-ulang Semua panik Apalagi Umi Tiba-tiba saja kulihat kedua alis mata Tiba-tiba saja kulihat kedua alis ayah kiri dan kanan berkerut Ayah masih hidup Seru ku dalam hati Sebentar kemudian Kedua belah mata ayah terbuka Aduh kepala saya sakit sekali Kata ayah Kepada Umi Ayah meminta selendang untuk diikat di kepala ayah Dengan kencang Buya kami bawa saja dulu ke rumah sakit Kata si dokter Apa kalian sudah melihat saya akan mati Tanya ayah Yang kemudian duduk bersantar di pilar masjid Saya perlu istirahat di rumah seh saja dulu Ayah menguterawakan keinginannya Untuk membawa ayah pulang ke rumah seh Kami terpaksa mencari tukang tandu Sore harinya Ayah sudah terlihat kembali sehat Kendati begitu Selendang Umi masih digulung di kepala ayah Berarti pening kepala ayah belum sembuh betul Untuk menutupi selendang itu Ayah memasang sorban Kami tak bisa menghalangi keinginan ayah Untuk datang ke masjid haram Tekad ayah untuk dapat wafat Dalam melakukan tawaf tetap tak terhalangi Tanpa mempergunakan tukang usung lagi Ayah terjun bersama pejamaah yang lain Untuk tawaf Untung ayah tetap hidup dan selamat Oke baik Itu dicuplikan dari buku ayah Yang ditulis oleh Irfan Irfan Hamka Oke Disini juga kami menunjukkan foto Ini fotonya Hamka Ketika beliau patah kakinya ya Di gips ini Tapi tersenyum aja Kaki kanan yang patah Nah ini untuk rahasia TV Barangkali bisa dilihat ya Tiga bulan itu di gips Ini tiga bulan di gips ya Terus selama di Itu gak ceraman dulu sementara ya Enggak lah Di rumah Dokter siapa yang merawat tot itu Ke rumah sakit Ke rumah sakit ya Tapi airnya sembuh kan Sembuh lah Oke Ini sudah ya Oke Koto Hamka Ketika kakinya patah Nah ini disini juga ada Irma Irma adalah cucu dari Bu Yahabka Anak dari Almarhum Fahri Assalamualaikum Irma Waalaikumser Iya Pak cerita dong Gimana pengalaman 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 Karena pernah punya kesan Waktu pemakaman Bisa lebih dekat Waktu Nambo meninggal Waktu itu saya kelas Satu Manggirnya Nambo ya Iya Nambo Itulah hebat Sebentar Itu hebatnya Indonesia Orang gak sadar Sumatera Barat aja Setiap daerah Manggil kakek Nenek Itu lain-lain Oh Iya Kalau orang meninjau Nambo sama Andung Andung Nenek Nambo Kakek Orang Bukit Tinggi Lain lagi Orang Periaman Lain lagi Orang Padang Lain lagi Oh gitu Kaya sekali Di Indonesia Tapi orang gak sadar Orang ribut-ribut Astagfirullah Seperti di Papua Setiap kecamatan Ada bahasa ini sendiri Iya Betulah Oke Gimana Irma Bisa dilanjutkan ceritanya Kelas satu SMP Kelas satu SMP Tiba-tiba Ada supir Nambo ya Jemput Jemput kita Terus Jadi begitu sampai Laden patah itu Udah lautan Manusia Luar biasa Sayang Begitu turun mobil Itu udah gak tau Ibu dimana Kakak saya dimana Udah terpecah lah Udah 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 gak Udah terpisah Mana-mana Sampai akhirnya Saya Badan saya kecil kan Begitu Saya Ngelip-nyelip Gitu ya Saya Agak Terpepet gitu Sama orang Sosoknya Lebih tinggi Pake baju Safari coklat Setelah saya Nengada itu Ternyata Suharto Pak Harto Jadi Rima Di bawah pusernya Di bawah pusernya Di bawah pusernya Di bawah pusernya Rima masih Usia berapa? 13 ya mungkin SMP SMP ya Dan Parto gak tau Kalau cucunya Mbak Gak tau ya Gak tau ya Kemudian Saya Karena Nambo langsung Eh sorry Pak Harto Bertemu dengan Nenek 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 Hadijah Saya akhirnya Dekat Dene Selalu dekat Nenek Posisinya Sampai Waktu pas Mau dibawa Ke Tanah Kusir Kita Saya pegangan Terus dia sama Nenek Waktu itu Kita ikut mobil Pak Alam Syah Prawiran negara Pak Alam Syah duduk di depan Nenek Saya Dan Ibu Alam Syah Ya sampai Di perjalanan itu Butuh waktu Hampir Dua jam ya Panser dimana-mana Panser dimana-mana Panser dimana-mana Luar biasa Perjalanan Dari Ruarin Patah Sampai Tanah Kusir Itu melewati Pertamina Ya lewat Pertamina itu Saya lihat Itu kan Lantainya Apa Berapa lantai Pertamina itu Saya lihat itu Pasien Perawat Itu melambai-lambai Luar biasa Orang jalan itu Jalan aja Buat jalan aja Susah Mobil Sampai Masuk Tanah Kusir Pun juga Iya bener Ibu Tah bilang Enggak pakai keranda Enggak Di jenazah itu Di oper Di oper Ada foto Jadi itu Yang berkesan Sama saya Karena saya Selalu di sebelah Nenek Jadi Sampai di liang lahat Sampai masuk ke dalam Itu Saya Itu sampai sekarang Lu pernah digendong gak? Oh Andung itu Nambu itu Kalau Baru pulang dari luar negeri Kita suka kumpul Dia gak gendong Dia cuma peluk Iya Dia peluk Dia peluk Dia tanya Kelas berapa Kamu suka pelajaran apa Gitu Dia tanya Gitu Yang setiap saya Masuk kamar Nambu lagi baring Itu Dia selalu Tiduran Posisi Bersandar Pegang buku Lampu Baca Dan Kacamata Itu Apa Memorable banget Di Sayap Jadi itu Sangat berkesan Gak 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 Banyak bicara Tapi Hati Jadi Saya merasa Ini Kakek Kayaknya Kesannya Gak terlalu banyak bicara Tapi Dalam Irma suka denger gak Cerama-cerama Amka Suka diputar di Rasio Suka Itu wajib Wajib Insya Allah Terus kalau Lembaran Biasanya kumpulnya Dimana Gadan Patah Jadi Saya kan tinggal Di Tanjung Duren Daerah Jakarta Barat Jadi kita Subuh-subuh Itu sudah Kesana Iya Sudah pakai Dengan baju baru Jadi Kita paling jauh ya Butaya rumahnya Jadi Tetap Kumpul Dikondisikan Di sana Biasanya Kita Kebagiannya Shafnya Di teras Teras rumah Radin Patah Karena udah gak mungkin Ke masjid Penuh sekali Jadi sekarang Cucu nyamka Ada berapa Cucu cicitnya Kalau dikumpul Berapa ya Banyak juga Banyak ya Kalau gak salah Ada sekitar 33 ya Kalau cucu ya Tapi kalau udah kecicit Saya kurang Kurang monitor Kan WMK Banyak meninggalkan Peninggalan buku-buku Ini kan Bagus untuk Umat ya Itu Dokumentasinya pada kemana Dari TVRI Dari RI Saya gak ada mengurus Dari pihak keluarga Kalau yang itu Gak ada tuh Gak tahu deh Kalau buku sih Gak tahu Milik umat aja lah Milik umat Iya Tapi malah Ingin menikmati Misalnya Supaya dia muncul Di media gitu Supaya bisa Semana menikmatin Tapi Kalau boleh saya ini Sebenarnya sekarang Sudah mulai bagus ya Di toko-toko buku Sudah mulai Banyak ya Kayak penerbit Republika sama Gemain Sani Dan Gemain Sani Itu yang rutin Sekarang yang membangkitkan Gemain Sani dengan Republika Nah kalau gitu Copyrightnya ada Mas siapa? Gak ada urus ya? Ya Pak Mungkin dari Penerbitnya Omif yang atur Om Afif yang atur Om Afif yang Om Afif yang atur ya Oke Kemudian Apalagi kesan Terhadap Bu Yamcha Bu Aziza Ada kesan lain Mendalam dari Bu Yamcha Ya itu aja Cara ayah itu ngomong Cara memanggil Anak laki-laki Anak perempuan itu lain Kalau anak perempuan Dipanggilnya apa? Tidak Irama Suaranya itu lain Oh Iramanya lain Untuk anak perempuan Dan anak perempuan itu lain Dan kalau ayah pergi Kemana pun Yang diberi Kasih oleh-oleh itu Cuma anak perempuan Anak laki-lakinya enggak? Lain Anak-anak perempuan itu lain Biasanya suka dikasih apa oleh-olehnya? Macam-macam Apa baju? Sukanya Sukanya Dia tahu Sukaan itu kita Oh masing-masing Sudah ditahu ya Ya radio Sudah terhambar Rasul TV Kami masih berada Di tempat Kediamannya Ibu Aziza Beliau adalah Putri kelima Dari Buya Hamka Beliau tadi cerita Ketika Syih Reza Syih Reza ya? Syih Reza ya? Syih Reza Syih Reza Syih Reza Jatuh Maka Buya Hamka yang ditugas Al-Farto Untuk pergi ke sana Dan pulang ya Di oleh-oleh Al-Quran Ini ya Ibu suka baca Dari Quran ya? Qurannya sama kan ya? Sama lah Tidak berikut tulisan yang lain Cara menulis yang lain Tapi misi kan sama Cara menulis yang lain gimana sih? Hurufnya Iya Kan lain kan? Tidak seperti tulisan kita Oh gitu Bentuk hurufnya maksudnya ya? Bentuk hurufnya Bentuk hurufnya ya? Oke Terus hadiahnya ini ya? Suka dibaca gak ini? Suka Suka Kalau saya tuh Kalau sudah selesai kerja rumah Itu kan Ini sudah lama gak ada pembantu Saya kerja sendiri Biasanya tuh Abis asar tuh udah selesai Nanti mulai lagi maghrib kan? Saya baca Quran Itu tiap kali udah dari zaman dulu begitu Itu Qurannya yang situ tuh Kami bisa mendengarlah Ibu baca Quran? Masya Allah Kalau sampai segitunya Baca enggak lah Berserat apa yang mau dibaca? Masa sih? Ya kami kan yang ingin dengar juga Itu tuh tuh yang itu ambil itu Qurannya tuh yang ungu Yang ungu Coba-coba Quran yang ungu ya Itu yang aku baca tiap hari Ini masih ada tulisan tangan Ya tadi ya Tulisan Arab Melayu Buat sayangku Buat sayangku Ini yang aku baca tiap hari Terus tanda tangannya Buya Hamka Di bawahnya ada tanggal 13 Juli 1980 ya? Oke Jadi mana Ibu-Ibu sudah sampai surat apa? Ini kan baru mulai lagi Baru dua hari ini Bisa juga dibacakan nih Bu Yang mana? Atau ayat saja Ini aja? Ini aja Ali Imran aja Ali Imran Silahkan Ya Ibu aja Kerjaan bener-bener Bukeri kerima dari Buya Hamka Akan bacakan Al-Quran untuk kita Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Allah La ilaha illa Hual khayyul khayyum Nanzal عليka Alkitab Bilhank Musaddiqan Lima Baina Yadai Wa anzalat Tawrat Wa Injil Min Qablu Qudan Linnasi Wa Anzal Al-Furqan Ina Allazina Kafaru Bi Ayat Allah Lahum Azab Sadid Wallahu Aziz Zuntiqam Oke Sekarang Irma baca Ini dan terjemahannya Oke Sampai Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Maiknya Coba Tolong Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Ali Allah Tidak ada Tuhan Selain Dia Yang Maha Hidup Yang terus-menerus Mengurus Makhluknya Dia menurunkan Kitab Al-Quran Kepadamu Muhammad Yang mengandung Kebenaran Membenarkan Kitab-kitab Sebelumnya Dan menurunkan Tawrat Dan Injil Sebelumnya Sebagai petunjuk Bagi manusia Dan Dia menurunkan Al-Furqan Sungguh Orang-orang Yang ingkar Terhadap Ayat-ayat Allah Akan memperoleh Azab yang berat Allah Maha Perkasa Lagi mempunyai Hukuman Ya Iwan Awad Sepertinya kita Sudah di akhir acara Kami ucapan terima kasih Kepada Ibu Azizah Terima kasih Sudah menerima kami Mbak Irma Terima kasih Sudah menerima kami Dimana Bincang-bincang kami Dengan Ibu Azizah Dan juga Ibu Irma Mbak Ibu Azizah adalah Putri Kelima dari Ibu Yamka Ini Irma adalah Cucu Tapi bukan dari Ibu Azizah Tapi dari Bapak Fahri Oke Terima kasih atas Pertanyaan Anda semuanya Saya Muhammad Krisna Kemudian juga Rian Kristianto Dan Robi Acid Mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas Terima kasih atas